Saya melihat secara empiris kenyataan di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luar. Mengapa SMK itu menjadi penyumbang pengangguran tertinggi? Pertama karena proses job search itu sendiri. Jadi artinya perlu waktu ya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan juga gaji yang sesuai. Mungkin kan masih memilih-milih. Nah sementara untuk mismatch labor ini memang ada ketidakcocokan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan tingkat pendidikan ataupun dengan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja di Indonesia. Nah kurang lapangan pekerjaan memang karena mungkin investasi yang masuk di Indonesia juga kurang gitu. Tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2021 ke 2022 menurun 0,63 persen. Namun angkanya masih tinggi, 5,86 persen. Dari angka itu, pengangguran didominasi oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Terdiri dari pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Faktor yang memengaruhi banyaknya pengangguran lulusan pendidikan vokasi karena kesenjangan atau mismatch kompetensi dan juga terbatasnya kesempatan kerja. Setiap tahunnya ada 3,6 juta lulusan pendidikan akademik dan vokasi yang siap memasuki dunia kerja. Jika ditambah dengan pengangguran yang merupakan akumulasi atau residu tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 8,42 juta, menyebabkan tidak berimbangnya supply dan demand tenaga kerja. Ketidakseimbangan kondisi ketenaga kerjaan tersebut menjadi dorongan pemerintah untuk mencari strategi pemecahan masalah. Salah satunya adalah program wira usaha pada jenjang pendidikan vokasi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi telah melaksanakan berbagai macam program kewira usahaan yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, Perguruan Tinggi Vokasi atau PTV, dan Lembaga Kursus Pelatihan atau LKP. Kita harus meningkatkan kapasitas AJN kita agar lebih produktif dan lebih kompetitif dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan AJN kita. Di luar pendidikan tinggi ada industri yang langsung bekerja di lapangan, yang praktek langsung di lapangan. Ada ekosistem kewirausahaan, ada research and development, dan ini merupakan sumber pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita, apalagi dalam pendidikan vokasional. Untuk melanjutkan program yang sudah ada, maka perlu ditambah sebuah terobosan inovatif untuk program yang sustainable. Program itu dinamakan Program Kewirausahaan Vokasi Berkelanjutan atau disingkat PKVB. Program ini tentunya sangat sejalan dengan salah satu agenda reformasi birokrasi tematik yang telah dicanangkan pemerintah, yakni pengentasan kemiskinan. PKVB memiliki tujuan memastikan sustainability calon-calon wirausaha yang berada di satuan pendidikan bisa terwujud. Untuk merealisasikannya dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap jangka pendeknya adalah menyusun model integrasi kewirausahaan. Tahap menengahnya adalah terbentuknya juknis operasional integrasi program kewirausahaan berkelanjutan, dan tahap jangka panjangnya adalah terwujudnya program kewirausahaan vokasi berkelanjutan. Tahapan jangka pendek telah menghasilkan beberapa pengalaman real tentang bagaimana menetapkan konsep-konsep kepemimpinan strategis dalam memimpin dan mengelola suatu proyek, organisasi pembelajar, dan bagaimana menerapkan strategi marketing suatu proyek. Tak hanya itu, sebagai bahan benchmarking, kami melakukan studi perbandingan dengan apa yang telah dilakukan di Korea Selatan dan negara lain. Dukungan positif pimpinan, teman sejawat, para pihak yang akan meneratkan program PKVB, serta dari berbagai pihak lainnya termasuk Dudika, membawa optimisme yang tinggi terhadap keberlanjutan proyek perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Kiki Yuliatih, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Setelah memperoleh penjelasan, berdiskusi, dan memahami konsep proyek perubahan program kewirausahaan vokasi berkelanjutan, saya berkeyakinan bahwa upaya untuk memwujudkan wirausaha vokasi menjadi sangat penting. Sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, juga untuk meningkatkan rasio entrepreneur atau wirausaha pada populasi penduduk. Saya mengapresiasi dan mendukung pengembangan dan pelaksanaan program ini. Dukungan saya berikan dalam beberapa bentuk, antara lain, kami akan melakukan revisit atas regulasi ataupun petunjuk teknis yang terkait dengan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan vokasi yang saat ini sudah ada. Dan yang kedua, melaksanakan program piloting program kewirausahaan vokasi berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang saat ini ada sebagai tindak lanjut dari tujuan jangka pendek aktualisasi kepemimpinan nasional yang akan dilakukan oleh Saudara Saryadi, Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Saryadi. Terima kasih Pak mengalik Pak Saryaparannya. Sebetulnya memang apa yang diinisiasi untuk dibahas pagi hari ini dalam workshop kita atau FPD kita, ini menjadi concern kita juga Pak. Kita bisa adakan sosialisasi, nanti dia bisa ikut masuk platform pekerja gitu ya. Kita lakukan sosialisasi agar ada awareness lah, oh pemerintah juga punya program pekerja ya. Dan itu banyak modul-modul konten pelatihan untuk kewirausahaan. Menarik ini mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, dari pihak-pihak yang berbeda gitu ya, terkait dengan upaya dijenvokasi untuk melakukan penataan dan sekaligus juga sinkronisasi gitu untuk program kewirausahaan. Terkait hal-hal yang menjadi concern kami, pada apa yang akan dikerjakan oleh Pak Saryadi bersama tim, namun pada intinya kami mendukung upaya-upaya yang akan dilakukan, perbaikan-perbaikan dari sisi strategi sampai kepada juga penguatan-penguatan kebijakan yang akan dilakukan. Senang rasanya Pak mendengar apa yang dipaparkan Pak Saryadi tadi, terkait concern juga dari pemerintahan untuk memberikan opsi yang nyata gitu ya kepada lulusan-lulusan vokasi untuk berwirausaha. Karena mulai tahun lalu kami di Astra Group juga memiliki concern yang sama. Akhirnya dengan tadi apa yang dipaparkan Pak Saryadi, cukup menarik, konsepnya cukup sama dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang ada di pikiran kami di Astra gitu ya, di WIDU-D. Artinya apa namanya, ada kesenambungan Pak. Cuman memang priornya tadi ya, bagaimana keberlanjutan, bagaimana sustainability dari program ini, dan challenging-nya, kalau kami memang kebanyakan membinanya SMK ya Pak. Jadi challenging-nya adalah guru, benar. Dengan adanya program kewirausahaan berkelanjutan, saya kira ini akan semakin memperkuat posisi Kak kita sebagai politik vokasi yang teman-teman itu juga, kalau berdasarkan data, kalau lulus first graduate, itu jarang sekali yang membuka usaha itu. Jadi saya kira ini adalah program yang sangat menarik sekali. Kami adalah satu lembaga pendidikan dan pelatiha, kami sebut dari LKP ya Pak ya. Seksional yang sudah diberikan kepada kami, dikirimkan, itu sangat bagus sekali. Mohon izin mereklanan diri, saya daneng. Saat ini kebetulan dipercaya sebagai kepala ideologi komotor bisnis, juga kepala task force wirosaha medita ponisi. Yang ini yang kita tunggu-tunggu, program PKVP ini adalah, yang kemarin-kemarin kita selalu, dalam hati itu bertanya-tanya terus, kewajudannya program-program itu apa? Kita sangat senang sekali, dan hari ini dilipatkan KMGD ini, KVP ini adalah program yang kita tunggu, dan itu saja kami siap untuk mencoba untuk berpartisipasi. Ketuntasan proyek perubahan dari tahapan jangka pendek hingga tahapan jangka panjang diharapkan akan dapat mewujudkan 5 manfaat atau outcomes yang telah diproyeksikan. Fokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih telah menonton!